Saudara-saudariku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolikita. Hari ini, Rabu 9 Oktober 2024, Pekan Biasa ke-27. Bacaan pertama, bacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 2, ayat 1-2, dilanjutkan ayat 7-14. Saudara-saudara, 14 tahun setelah dipilih Tuhan, aku pergi ke Yerusalem bersama dengan Barnabas, dan Titus pun kubawa serta. Aku pergi ke sana, mementangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jangan sampai dengan percuma aku telah berusaha. Pada kesempatan itu, aku berbicara tersendiri dengan orang-orang yang terpandang. Mereka melihat, bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil bagi orang-orang tak bersunat. Sama seperti kepada Petrus bagi orang-orang bersunat, maka mereka menjadi yakin. Sebab, sebagaimana Tuhan telah memberi Petrus kekuatan untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, demikian pula, ia memberi aku kekuatan untuk menjadi rasul bagi orang-orang yang tak bersunat. Mereka pun menjadi yakin mengenai kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Maka Yakobus, Kephas, dan Yohanes yang dipandang sebagai sokoguru jemaat, berjabat tangan dengan Daku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan. Tuhan, semua setuju bahwa kami pergi kepada orang-orang yang tak bersunat, sedangkan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Mereka hanya minta agar kami tetap mengingat orang-orang miskin, dan hal itu sungguh-sungguh keusahakan. Tetapi waktu Kephas datang ke Antioquia, aku terus terang menentang dia, karena ia salah. Sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka, karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Juga orang-orang Yahudi lain ikut berlaku munafik seperti dia, sehingga Barnabas sendiri terseret oleh kemunafikan mereka. Aku melihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Maka aku berkata kepada Kephas di hadapan mereka semua, Jika engkau, seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di suatu tempat. Ketika ia selesai berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapak, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, Berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Demikianlah sabda Tuhan, terbujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Permintaan murid-murid Yesus kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Ini memunculkan sebuah pertanyaan, bukanlah setiap orang Yahudi, sejak kecil, sudah diajar untuk berdoa, dengan berbagai macam cara dan umpacara. Yang mungkin diharapkan oleh para murid itu adalah, seperangkat doa, untuk didaraskan, atau mungkin prinsip-prinsip dasar dalam doa. Doa itu kita kenal kemudian dengan sebutan doa, Bapak Kamu. Ada lima permohonan dalam doa ini. Dua bagian pertama terkait dengan Allah, dan ketiga terakhir terkait dengan pemenuhan kebutuhan kita sebagai komunitas. Dalam doa ini ada adorasi, pengakuan iman, ucapan syukur, dan permohonan. Doa ini menyiratkan kedalaman hubungan yang ada antara Yesus dan Bapak. Sekaligus mengingatkan kita, akan perjalanan sejarah iman bangsa Israel. Doa ini mengundang kita untuk masuk ke dalam keindahan hubungan tersebut. Inilah yang dimasukkan oleh Tuhan Yesus. Untuk masuk ke dalamnya, kita perlu pemahaman mendalam tentang relasi Yesus dengan Bapak, dan tonggak-tonggak kisah bangsa Israel bersama Allah. Doa ini kita perlu renungkan juga dalam peristiwa hidup kita masing-masing. Pengalaman kita mengenal Allah sebagai Bapak, bagaimana menguduskan nama Allah, menantikan kehadiran kerajaannya, dan juga peristiwa kejatuhan dan penyelamatan kita. Caranya adalah, doakanlah doa ini dengan segenap hati, pikiran, dan pemahaman serta rasa. Kita katakan kepada Allah yang ada di hadapan kita. Santo Yohanes Leonardi Yohanes atau Giovanni Leonardi lahir pada tahun 1541 di Diecimo, Luka, Italia. Dikisahkan bahwa sejak kecil, ia sudah berkeinginan untuk menjadi seorang imam, namun kemudian, ia memilih untuk belajar farmasi, dan akhirnya menjadi seorang apoteker. Pada usia 25 tahun, Yohanes memutuskan untuk menjadi seorang imam, dengan masuk seminari, dan ditahbiskan sebagai imam pada tahun 1572. Pastur Leonardi menghabiskan waktunya dengan mengajarkan imam kepada anak-anak, dan mempersiapkan para katekis. Selain itu, ia juga aktif melayani di rumah-rumah sakit dan penjara-penjara. Sekelompok pemuda di Luka, berkumpul dan menemani serta membantu Pastur Leonardi dalam melaksanakan karya pelayanannya. Kemudian, kelompok ini berkembang menjadi suatu kongregasi religius para imam, yang disebut dengan Ordo Kleru Korum Regularium Matris Dei, atau OMD, atau pekerja-pekerja bunda Allah. Selain itu, pada tahun 1579, Leonardi juga membentuk persaudaraan doktrin Kristen, untuk melawan protestantisme yang sangat kuat saat itu. Akibat gejolak situasi politik dan rohani di Eropa, ia diasingkan dari Luka. Leonardi pindah ke Roma, dan dengan bantuan Santo Filipus Neri, pemimpin rohaninya, ia mendapat tempat tinggal dan bantuan untuk mendirikan tarekatnya. Dalam perjalanan hidupnya, Pastor Leonardi ingin menjalin hubungan yang intim dengan Kristus, khususnya melalui adorasi Sakramen Maha Kudus. Dia tidak hanya menghayati dan memperjuangkan keinginan ini secara personal, namun dia juga menyebarkannya dalam pelayanannya. Hidupnya menjadi saksi nyata dari kehadiran Kristus. Meskipun pekerjaan Leonardi diilhami oleh roh kudus, tetap saja ia mendapat penolakan. Perbuatan baik belum tentu diterima begitu saja. Akan tetapi, ia tidak menyerah, dan tetap berjuang untuk melakukan kehendak Allah dalam hidupnya. Johannes Leonardi OMD meninggal dunia pada 8 Oktober 1609 di Roma, Italia. Dibiatifikasi oleh Paus Biato Pius IX pada 10 November 1861, kemudian dikanonisasi oleh Paus Pius XI pada 17 April 1938. Diperingati oleh gereja setiap 8 Oktober, dan dipercayai sebagai santo pelindung apotekar. Refleksi Ketika mengadakan pembaruan, terlebih dahulu kita harus memulai dari diri sendiri. Baru setelah itu, kita tunjukkan dalam kehidupan ini, agar menjadi telah dan kebajikan bagi yang lain, untuk membarui diri dalam Tuhan Yesus Kristus. Kutipan dari Santo Yohanes Leonardi Ditulis oleh Frater Krisma Natal de Simbolon, Okalm Marilah kita berdoa. Bapak, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, sebab kami pun mengampuni, setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami, ke dalam pencobaan. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya, di dalam Renungan Harian ini. Kita akan berjumpa kembali, di Renungan Harian berikutnya. Berkah Dalam.